Hai, Google Tribe. Hari ini gue lagi ada di Jakarta Sneakers Day, hari pertama di Senayan City. Terus sekarang udah seputar jam 5 crossbow dan krautnya udah lumayan banyak, sneakers headnya juga udah makin rame. Cuma ya belum kewing lainnya, belum panjang banget sih. Cuma udah tadi orang udah lalu lalang, udah bawa belanjaan, kayaknya seru banget ya di dalam. Halo, namanya siapa? Billy Sebastian. Ekspektasi kamu gimana sama acara ini? Puas banget sih, sneakernya lengkap-lengkap. Tadi ini nyari apa nih, lagi pengen hunting apa, terus akhirnya dapet? Ini si UB military pack 3-0, udah dapet. Kira-kira kedepannya buat Jakarta Sneakers Day, harapannya apa lagi? Harapannya sih lebih banyak reseller yang mungkin lebih murah ya dari sekarang. Sama lebih lengkap lagi sneaker. Halo, namanya siapa? Deniza, sentes long. Kamu jual Air Jordan kamu tipenya apa? AJ12. Kamu koleksi sepatannya udah berapa lama? Baru sih, baru mulai akhir-akhir ini. Kenapa kamu akhirnya mau ngebarter dengan tipe Air Jordan kamu yang ini? Sebenernya karena ini kekecilan sih, jadi mau gak mau gak bisa dipakai juga. Jadi maunya ditukar atau gak dijual aja. Boleh tau gak, boleh tau gak kamu pertama kali dibeli harganya berapa? Ada deh. Kira-kira kamu pengen barter dengan tipe apa nih? Dari tadi nunggu. Sebenernya pengen dapet asing sih jalan video. Ayo, makasih ya. Oke guys, akhirnya hunting gue di Jakarta Snickers Day selesai juga. Sekarang kayak udah setengah delapan, kayak udah dua jam setengah lebih gue disini muter-muter. Tapi gak nemu apa-apa. Dan but overall, disini emang lengkap. Aksesoris ada, merchandise ada, streetwear ada. Ya pokoknya kayak gitu. Terus pilihan makanan juga masih dikit banget. Buat makanannya dikit banget. Meskipun tadi ada Lucky Draw juga. Banyak banget ternyata yang tertarik buat ikutan Lucky Draw. Karena hadiahnya emang menarik banget. Ada sneakers, ada jam tangan gitu. Dan itu diundi besok, di hari kedua. Nah, untuk ukuran hari pertama sendiri udah rame banget menurut gue. Dan nganternya juga tertip. Terus panitianya juga oke banget. Nah, terus tadi juga ada talk show. Gue liat ya oke lah untuk event pertama mereka di Jakarta Strikers Day ini. Dan semoga tahun depan lebih bigger, lebih gede, tenonnya lebih banyak yang ikut-ukutan. Dan pilihan Strikers-nya juga makin keren-keren. Dan pokoknya kalau tahun depan ada lagi jangan sampai kerawatan ya, gak datang.